Intro Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program pemerintah yang dijalankan yakni Kelompok Usaha Bersama atau Kube. Kube merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsa dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Salah satunya yang dijalankan oleh Kube Sejahtera Desa Sukorejo, Kecamatan Kebosari, Kabupaten Madiun ini. Di sini berbagai jenis usaha dijalankan bagi keluarga penerima manfaat secara bersama-sama. Usaha Ekonomi Produktif UEP merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada anggota Kube untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Penerima program Kube di Desa Sukorejo ini mendapatkan bantuan berbagai kebutuhan usaha, mulai dari etalase, kompor gas, peralatan usaha, bahkan gerobak. Usaha yang dijalankan Kube Sejahtera ini pun cukup bermacam-macam, diantaranya hasil UMKM, gorengan hingga bakso. Tidak hanya peralatan saja, namun penerima manfaat juga mendapatkan bahan baku untuk usaha mereka. Parti ini salah satu anggota Kube Sejahtera menuturkan jika program Kube ini sangat membantu serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Termasuk bagi mereka yang menjadi anggota Kube Sejahtera Desa Sukorejo ini. Bantuan barang maupun bahan baku dapat dikelola dengan baik. Kedapan saya ini cukup membantu perekenungan kita di sini, karena apa? Di sini itu semua produk-produk sebenarnya sudah ada, cuman tinggal kemajuan kita untuk memasarkan produk itu sendiri. Jadi, terkait dengan bantuan Kube yang kemarin, itu cukup memaju kita untuk membuat suatu produk itu bisa maju, bisa melanjutkan perekonomian kita. Ini untuk saya pribadi dapat etalase sama bahan pokok. Untuk anggota yang lainnya ada gerobak, ada juga kulkas, terus bisa pakai blender. Perkembangannya cukup, Alhamdulillah cukup bagus. Ya, itu tadi bisa memacu perekonomian kita itu sendiri. Sementara itu, Sri Wilujeng, PSM Desa Sukorejo, Kecamatan Kebosari mengatakan, dalam program Kube ini, bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan peralatan usaha dan bahan bakunya. Hal itu bertujuan agar penerima manfaat dapat membangun usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. KPM A65 Di situ pun saya tidak terbayang apa nanti yang diterimakan. Awalnya memang seperti itu. Tapi kenyataannya luar biasa yang diterimakan ternyata langsung gerobak. Istilahnya bahan-bahan baku, terus ada juga sepeda juga ada yang brok itu, sayur itu. Jadi tidak seperti biasanya bantuan berupa uang itu. Ternyata berupa bahan baku dan barang-barang juga alat-alat yang dibutuhkan dari KPM tersebut. Untuk yang kelompok Kube Sejahtera 4 ini, Alhamdulillah lumayan mas untuk kaitannya dengan perkembangannya. Tapi di sini kami juga berharap nanti suatu saat ada donatur yang bisa memberikan tambahan modal usaha biar lebih berkembang. Untuk produk sendiri, ini dari warga sekitar. Contohnya ini seperti ini ada tempe, ada kerupok, itu ada yang mentah-mentah juga tempe mentah dan bahan-bahan sayuran juga itu dari produknya sini semua. Kepala Desa Sukorejo, Yoyon Mahmudi, mengapresiasi program Kube yang telah berjalan sejak tahun 2019 tersebut. Pasalnya program itu dapat membantu perekonomian warga serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Program Kube ini sangat bermanfaat sekali bagi warga kami, khususnya bagi ekonomi yang kurang mampu, ini sangat-sangat bermanfaat dan itu dampaknya sangat luar biasa untuk membantu perekonomiannya. Bahwasanya di saat sekarang, di saat pandemi ini, sangat luar biasa, sehingga warga kami yang mendapat program Kube ini sangat-sangat terbantu. Perkembangannya alhamdulillah ini dari warga ini sangat antusias, dalam arti kata ini bisa berkembang, bisa istilahnya membantu perekonomian. Jadi semakin hari, program Kube ini semakin bertambah maju dan bertambah maju. Terima kasih telah menonton! Melalui program Kube tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri serta mampu meningkatkan usaha yang dijalankan. Kris Wanto, JTV, Mediun